Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jemaah calon jemaah haji yang insyaallah akan berangkat tahun 2019 dari Korea mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun dan dapat kembali pulang ke rumah dengan selamat dan mabrul, amin disini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang persiapan yang akan dibawa atau harus dibawa waktu sebelum kita berangkat haji jadi yang paling penting itu adalah pakaian, untuk pakaian sebaiknya jangan bawa terlalu banyak dari tempat kita berangkat, karena kebanyakan baju-baju yang kita bawa, misalnya dari Korea, Jepang atau Hongkong itu kurang cocok dipakai waktu di Saudi karena Saudi itu suhunya panas sekitar mungkin nanti suhunya sekitar 40-43 atau 45 jadi kadang-kadang tertulis 43 derajat tapi rasanya lebih dari itu ya berasa 48 derajat misalnya jadi panas sekali karena itu lebih baik membawa pakaian ke satu atau dua yang, ya tiga lah yang tipis atau nyaman dipakai waktu suhu panas dan sebaiknya nanti kita beli pakaian itu di Saudi nah karena kita destinasi awalnya adalah Madinah jadi kita berangkat dari negara masing-masing ya dari Korea, Jepang atau Hongkong itu mendaratnya, landingnya di Jeddah nah dari Jeddah nanti kita naik bis menuju ke Madinah jadi hotel pertama kita adalah Madinah oleh karena itu kita tidak perlu memakai ihram sejak dari airport tempat keberangkatan kita atau sejak dari atas pesawat jadi kita tidak perlu memakai ihram karena destinasi awal kita bukan ke Mekah tapi ke Madinah nah pakaian-pakaian yang kita bawa kalau yang untuk laki-laki mungkin bisa bawa koko ya baju koko nanti bisa dipakai waktu kita berada di Madinah sebelum kita memakai ihram atau sesudah kita selesai menunaikan ibadah haji sewaktu kita tinggal di Hotel Bintang 5 di Masjidil Haram nah nanti kalau bagi yang akan menunaikan ibadah umrah misalnya umrah untuk diri sendiri atau badal umrah jadi kalian untuk badal umrah diperbolehkan karena kita sebelumnya sudah umrah tapi tidak boleh melakukan badal haji karena kita belum punya haji sekalipun misalnya tapi kalau yang sudah pernah haji berangkat haji lagi nah itu baru bisa membadalkan haji misalnya al-mahrum orang tua atau siapapun nah nanti yang akan melakukan ibadah umrah lagi setelah selesai melakukan ibadah haji harus mengambil miqot ya miqotnya ada di masih di sekitar Mekah di dalam Mekah itu ke Masjid Tanain atau disebut juga Masjid Aisyah lalu dalam keadaan pakaian ihram dan niat ihram dari sana dan juga niat umrah juga boleh disunatkan untuk sunnah dua rakat kalau dari hotel biasanya kalau ke Masjid Tanain itu ada seperti kendaraan umum seperti angkot gitu ya tapi agak lama sih menunggunya ngetem kalau misalnya satu mobil itu harus penuh biasanya satu orang bayar 10 rial tapi kalau ingin cepat lebih baik mencari taksi jadi kita berangkat bareng-bareng satu taksi penuh gitu ya mungkin sekitar 100 rial atau 150 rial sampai ke Masjid Tanain atau Masjid Aisyah nah pakaian yang dibawa jangan lupa juga perlengkapan mandi ya handuk handuk dibawa kalau misalnya mau beli handuk di sana di Madinah juga ada jadi di sekitar hotel itu pada musim haji itu banyak toko banyak orang-orang yang menjual dan karena banyak orang Indonesia yang pergi ke sana penjual-penjualnya bisa berbahasa Indonesia jadi lebih memudahkan kita jadi kalau kita nanya bahasa Arab misalnya tam berapa gitu ya tapi nanti dijawabnya pakai bahasa Indonesia dan kita boleh nawar di sana nanti tergantung kesepakatan kalau misalnya dibilang halal halal ya berarti dealnya segitu atau mau ya diizinkan discountnya segitu ya lalu untuk sikat gigi pasta gigi sabun shampoo itu kalau misalnya berat bawa dari sini beli dari sana ada banyak dijual ya kalau misalnya membeli oleh-oleh karena maksimal isi koper itu 23 kilo kalau misalnya beli oleh-oleh terlalu banyak di sana ada jasa pengiriman bisa dikirim atau dipaket nah kalau biasanya kalau misalnya beli perlengkapan mandi seperti sikat gigi pasta gigi sabun ya sabun cair atau apa gitu bisa beli di sana terus ditinggal juga gak apa-apa sih jadi tidak berat bawaan kita kemudian pakaian dalam ya membawa pakaian dalam tapi nanti kalau untuk yang laki-laki pada saat memakai pakaian ikhram semua pakaian dalamnya dilepas jadi kasarannya dalam keadaan telanjang ditutupi oleh ditutupi dengan pakaian ikhram tapi kalau perempuan boleh ya karena perempuan boleh mengenakan pakaian yang berjahit tapi kalau yang laki-laki tidak boleh kemudian ya untuk perempuan kalau misalnya terbiasa memakai panty liner di Saudi itu selama ini saya tidak bisa menemukan panty liner jadi kalau bisa bawa panty liner dari negara kita masing-masingnya misalnya dari Korea, Jepang, atau Hongkong kalau memang terbiasa memakai panty liner bawa dari negara keberangkatan kita yang cukup untuk 3 minggu ya karena kalau panty liner itu membantu kita untuk tetap dalam keadaan suci, bersih ya kemudian untuk yang laki-laki untuk ikhram bisa beli di Madinah kalau beli di Korea mahal ya di Korea itu bisa sekitar Rp40.000, Rp45.000, Rp50.000 tapi kalau beli di Madinah harganya kalau nggak salah tidak sampai Rp10.000 atau kalau sekarang ya tapi itu ada apa namanya jenis-jenis kainnya berbeda-beda ada yang tipis ada yang menyerap keringat ada yang tidak menyerap keringat jadi beli aja yang nyaman yang bisa menyerap keringat karena kalau tidak menyerap keringat ya Allah bisa pingsan panasnya bukan lainnya apalagi itu dibalut akan iram itu ya begitulah tapi kalau bentuknya bahannya seperti andok itu biasanya bisa menyerap keringat kalau mau beli ya sekitar dua atau tiga karena kalau nanti terkena najis misalnya ya kan kain iram itu panjang ya kan kita nggak ngerti kalau misalnya kita ke toilet terkena najis sebaiknya diganti harus diganti sih kalau kainan najis terus kalau mau mencuci iram bisa tapi kebanyakan mencuci iramnya itu di tenda mina karena di tenda itu kan terbuka jadi mereka kebanyakan menjemur pakaian-pakaian iram itu disana cepat kering karena panas tapi panasnya nggak lembab ya jadi gitu panasnya kering tapi kalau saya sewaktu dalam keadaan iram tidak mandi dengan sabun atau shampoo atau pasta gigi dalam keadaan iram lah ya jadi kalau mencuci pakaian pun sebaiknya sih tidak memakai sabun cuci dicuci aja pakai air kemudian dijemur paling nggak menghilangkan keringat yang menempel di pakaian iram itu kemudian untuk yang ibu-ibu mbak-mbak sebaiknya saran saya tidak perlu memakai feel penunda apa itu datang bulan karena kebanyakan pengalaman yang memakai itu feel penunda datang bulan itu tetap keluar malah justru keluar setiap hari dari awal sampai akhir keluarnya sedikit-sedikit tapi kan jadi apa ya kitanya ragu sendiri saya tidak pernah pakai jadi biarkanlah natural sebagaimana Allah yang berikan pada saat itu nanti bisa kita atur kita lihat tanggalnya kalau misalnya masih memungkinkan nanti waktu tawaf ifada atau waktu kalau waktu harus umrah dulu kan nanti kita hajinya haji tamatu umrah dulu nanti setelah itu buka buka iram sehari lalu pakai niat iram lagi untuk haji itu namanya haji tamatu makanya kita harus bayar dam tamatu karena hajinya bentuknya haji santai nah nanti kalau misalnya pada saat harus umrah tapi kita kena datang bulan itu tawafnya bisa ditunda atau niatnya diubah bukan haji tamatu tapi dengan niat yang lain nanti tergantung dengan tanggal karena nanti ada tiga jenis haji ada haji tamatu ada haji kiran ada haji ifrat nanti kita lihat kondisinya tanggalnya seperti apa nanti kalau ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada masalah seperti itu bisa ketemu saya nanti kita pecahkan bersama diskusi bersama oke lalu nanti waktu misalnya tawaf ifada seharusnya tawaf ifada ternyata kena datang bulan jadi tawaf ifadanya bisa ditunda sampai kita setelah lepas dari tenda mina pindah ke hotel bintang 5 nanti kan lebih dekat dengan masjidil haram baru nanti kita bisa tawaf ifada kemudian kita bisa untuk yang suami istri bisa melakukan hubungan suami istri kalau sudah tawaf ifada kalau belum nah belum boleh kemudian untuk pakaian disana untuk yang perempuan sebaiknya beli abaya jadi waktu kita sampai di madinah segera berburu abaya sebaiknya beli di madinah karena nanti waktu di mekah kita konsentrasi pada haji dan kalau beli dari madinah kita bisa pakai waktu kita berada di tenda mina jadi sebaiknya beli di madinah dan boleh ditawar bisa ditawar jadi sekaligus sekalian aja beli yang lumayan banyak karena nanti kita pakai selama 3 minggu ya dan selain itu juga bisa dibawa pulang dan untuk laki-laki bisa bawa baju koko tapi memang lebih nyaman memakai gamis jadi sebaiknya sih beli gamis di Saudi ya di madinah juga jadi sudah beli di madinah nanti setelah lepas iram di mina bisa ganti dengan gamis gamis yang putih putih lebih tidak panas ya kalau yang gelap-gelap kan panas jadi nanti kalau setelah terhalul bisa ganti gamis makanya sebaiknya beli di madinah nah itu kenapa kita pakai gamis atau abai ya karena di dalam badan itu kan kalau dalam suhu panas jadi menguap ya panas jadi kalau tertutup misalnya pakai sarung itu kan di bagian perut itu tertutup ya terikat dengan sarungnya atau pakai celana juga juga pengep di dalam panas sekali karena itu sebaiknya memakai abaya atau gamis yang atau kaki-laki karena udaranya bisa keluar masuk dengan mudah tidak panas selamat menikmati